Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! saya tidak tahu cita-cita mereka sebenarnya apa tapi kalau kita tanya generasi muda yang santri cita-citanya mau apa boleh kita dengarkan gak ya ada satu santri yang berani ke panggung siapa oh oh ini luar biasa bapak ibu saya suka sekali sama warna ini aloh warna mungkin sampai ini pikirannya warna-warna boleh pinjam halo ada lagi gak ya ada halo-halo mas mas namanya siapa mas muhammad andrian maulana panggilannya andrian pondoknya gimana PBTG Almunawar Kertosari Temanggu ayo yang pondoknya bareng siapa pertanyaan pertama kenapa warnanya merah karena merah menandakan keberanian percaya terima kasih terima kasih terima kasih karena karena ingin membahagiakan orang tua masya Allah luar biasa jadi sebenarnya kamu pondok itu atas kesadaran sendiri atau kepekso awalnya kepekso lama-lama sadar ini keren ini alasan tapi benar awalnya kepekso tapi berani ehtiar kita untuk belajar itu yaitu kabin di konsina itu ya rotok males kadang-kadang ya atus ya gelem gitu tapi begitu kemudian sudah bergaul ketemu temennya ketemu kromokyainya diajari kemudian mendapatkan ilmu insya Allah manfaat beres tapi sekolah formal gak sekolah formal dimana man temanggung di man temanggung yang dari man temanggung angkat tangan loh itu sana waduh yang alumni man temanggung ehti kesampean ngacung ini beneran boh ah ayo ayo layu keren-keren wah petek sini dan us wah ini ya tapi klangginnya di lebor kaya masih us 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 wah ini ya mas mas sampai cita-cita jadi apa jadi dokter dokter mondok sekolah di man jadi dokter luar biasa ada gak lulusan dari man yang jadi dokter banyak kenapa dokter menjadi pilihan bermanfaat bagi masyarakat oke tapi sampe nih jadi dokter monek meriksa bayarnya jual larang-larang menyesuaikan mas namanya siapa hasim sukri hasim sukri oke wah oke tiga iya alu-alu ya hasim sukri dulu man ya angkatan tahun 2004 wah berarti senior ya ya oh kenal sama dia ya oh ya ini gue anter seru-ter orang kenal ya sekarang kerja dimana alhamdulillah bertani bertani eh jangan menyebelkan petani loh gak ada petani gak makan sampean bener gak mana apa cabai dan kopi cabai dan kopi wah kopi kurung tak seruput hehehe cabai dan kopi bapak ibu saya kasih tau ya kopinya temanggung itu kalau lomba selalu nomor selalu nomor ini yang terus aja mesti dikelola mesti dipromosikan maka pak bupati tadi ngajak menyeruput kopi bareng seruput bareng kopi ireng ireng sopong ngerti aku bareng nyeruput kopi ireng rambutku ireng kopi sama cabai cabai kok cabai sekarang mahal kena apa mas kalau cabai kalau cabai mahal hukum ekonomi kalau permintaan banyak stok sedikit otomatis mahal ini kelihatan waktu sekolah masuk terus pakai hukum permintaan penawaran terus yang ngajari jenengkan bertani siap alhamdulillah turun temurun turun temurun luar biasa jadi kalau turun temurun itu gak usah belajar pasti bisa insyaallah seminggu terakhir kira dok ngaran enggak mungkin pasti diajari sama oke kenapa ikut banser karena jadi banser panggilan jua panggilan jiwa tebak udah keluar gak alhamdulillah anak satu istri masih satu satu siap satu kebu emes bu siji po loro loro po telu telu po papad rumah nih kemas siap meskipun raini dicoreng-coreng wani pokaro ibu-ibu kamu santri juga ya sini satu aja satu aja ngosik sampai anse luar biasa karena panggilan jiwa pertanyaannya mas jasin ini seragamnya pembagian untuk beli sendiri alhamdulillah banser semua beli sendiri saya tak mau berlama sama Gus Tutut Pak Menteri Agama ini luar biasa mas banser-banser itu seragamnya doreng-doreng sepatunya luar biasa warnanya beda-beda beda-beda itu gak dapet jatah beli sendiri karena ada pride ada harga diri sebagai panggilan jiwa keren pira mas regani 570 dapat apa aja sepatu sepatu nandem kotor baju lengkap bareng luar biasa sampai dilatih apa saja selama ikut banser ikut dikelat ketiga-tiga dipingin pring surat oh di pring surat terus dia jari apa mulai dari mulai dari PPPP hah PPPP 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 paris berparis oh lapene apa ayo paris berparis lapene apa ayo lapene apa oh pPPP ini apa jennya provos siap suarat kan ku sapeng sebu apa PPPP apa pas pasukan paris berparis perparis ini ini apa bro hah perungudan tanya dulu sama provosnya apa ini malah main matanya pelatihan baris berbaris dari pada gelut biasanya kegiatan banser di kemasyarakatan apa? kita di lembaga termasuk kesatuan Banom kita ada nge-pam untuk pengajian kajatan kesenian oke luar biasa dan Pak Bupati saya sekali karena biasanya kalau ada bencana banser juga paling depan ya satuan khusus aku ratu ekonok aku nganda aku ngerti soalnya siap jadi PBB apa? ya baris berbaris ganti ini 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 kenapa? apa? ha? teman saya aku yang ngerti teman saya solidaritasnya luar biasa teman saya pak namanya siapa? Suryawati 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 aslinya mana? Temanggung aja Candiroto hehehe tempat KKN saya aku disini nang batir kulotasnya 3 oh oh bergerogam KKN nang bandir nang Candiroto tadi gubernur hehehe namanya siapa? namanya namanya itu senengmu Suryawati lo panggilannya Suryawati oke mbak Suryawati jadi cekan itu mbak Suryawati sekolahnya di Mantembanggung oh mbak Suryawati lah gue mbak adik kelas lah gue mbak kelas adik kelas ngaku se 6 lo ini hehehe merasa se muda adik kelas kenal sama beliau tau nama sama orang tau nama sama orang aja tapi belum pernah ketemu hehehe aku remuni suit suit menurasi tuh mbak sekarang man man tuh pake jurusan gak? iya perempuan perempuan masih muda mondo sekolah setelah lulus dari mana pengen kuliah ya? pengen kalau gak diundip UNES pengen fakultas atau jurusan apa? kalau diundip pengen kalau gak sejarah ilmu pemerintahan ilmu politik Hush hehehe sepengerti sepengerti bupati temanggung gitu ini ini petani tembaku mesakik tadi saya habis mbakar rokok ilegal saya sampaikan kepada mereka saya itu tiap hari sama kawan-kawan petani mbak koh dari temangku mbak koh nenek paninrah ditubuh sementara kita impor apa ya orang itu nganggut mbak kohnya wadili ya tak? itu itu tadi saya ceritakan disana tapi banyak juga rokok ilegal bapak ibu maka kalau kemudian nanti sekolah jadi bupati petaninya nanti dewani cita-cita jadi apa mbak? menteri pendidikan peran loh iya cita-cita jadi menteri pendidikan kok jadwal karo presideni mbak menteri ini raso ngelamar soalnya ibu oh tapi insyaallah kalau orang berdoa siapa tahu doa orang tua doa ibu saya itu ibu-ibu remaja putri sering mendapatkan laporan ini remaja putri ini banyak sekali yang menikah dini nah langsung teriak pakai kacamatanya wah keren banget ini ojo kawin bucah kenapa bu? ojo kawin bucah malah nyanyi bucah jawa tengah ojo kawin bucah bilangin sama temen-temenmu agar sekolah yang tinggi perempuan punya kesempatan yang tinggi dia bisa mendapatkan apapun yang dia cita-citakan gitu bukan bapak saya bukan guru saya hanya fans berat jeningan kecamatan tretep oke ngas tonton putri desa ngelarangan bapak kades oh kades tepuk tangan buat bukades titim ibu wargane ojo singkeremaja putri jangan menikah dini kampanye dua stunting nah ini ibu-ibu nge eh bapak-bapak yuk-yuk stunting dicegah sejak ibu hamil perhatian kepada kandungan ibu bapak yuk perhatikan anak yuk ibunya di tukuk yuk makanan bergisi orang butuh kurokok-krok setuju? setuju kalau stunting bisa kita turunkan masa depan Indonesia akan jauh lebih baik eh kita nge buke angka kemiskinan ditekan di data satu persatu dan nanti kita akan beli-beli nge bukades ke ya 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 selamat hari ulang tahun untuk nantitun ulama negara ini membutuhkan kehadiran panjenengan lihatlah generasi-generasi muda yang hebat ini mereka memberikan semua daya, upaya, tenaga pikiran untuk berkontribusi dengan kemandirian masing-masing oke pelajar berdua kamu kalau tak kasih hadiah pengen buku atau handphone pilihan tiga kali cewek sep handphone kesempatan handphone bordo wai pilihan kedua handphone atau sepeda handphone konsisten konsisten ini uji keyakinan dan kepercayaan diri ini pelajar apakah imannya akan goyah handphone atau laptop ini uji ini uji butuh keyakinan juga dalam bersikap handphone handphone hebat apapun sampean kakei pilihan hadiah pecel pecel apa soto pecel pecel sudah punya sepeda belum sudah jujur sudah jujur sudah jujur saya sudah punya sepeda oh sudah punya sepeda aku mau tanya sama Banser ini termasuk rajin gak selamat selamat prayu gobo sat korion saya oh luar biasa mau handphone atau pecel handphone mau handphone atau sepeda motor lho ini uji konsistensi handphone ini memang konsisten kalau tadi saya tidak ngomong gitu kira-kira naik lagi gak ya naik lagi tapi sudah luar biasa kita kasih koda aja yang lebih tinggi tidak padul tak kita siapin laptop sudah ada sepeda motor sudah ada tapi mintanya handphone ini ya nanti dibullyin handphone yang sedikit agak bagus agar bisa dipakai untuk belajar agar bisa dipakai kalau bermedia sosial memberikan cerita optimis dan baik 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 dipakai untuk ngelawan hoax dipakai untuk ngelawan bullying ya dipakai untuk belajar bukan untuk hal-hal negatif oke selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berkenan hadir hadir pada kesempatan hari ini yang berbahagia terima kasih kepada bapak gubernur bapak manjar ramallah bapak bufati kemanggung bapak wakil bufati kemanggung bapak apalres bapak bang bin yang telah mengasihkan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan sesuai yang kita harap teru dari wakil azizah untuk segera menempatkan diri dan dan perhatian dikasih calon dikasih calon tepuk teman yang meriah untuk bapak manjar bapak bufati kemanggung bapak wakil bufati kemanggung pak kapalres pak komandan kodim semuanya teruang kasih semuanya dimohon berdiri semuanya berdiri barisanya dirapatkan ya semuanya dimohon berdiri wuu nak gotong berdiri nak tep cuman atas panggung terus sama brak iya berdiri akub nombor pak menjar terima kasih pak kumpulan dbfd pak kaya iso ya iya mohon berhatihan barisanya siap kita semuanya nyumput bareng dengan pak gubernur dan pak ya oke setengah lengan rencan kanan berat terima kasih pak isa ini kakibar dbfd eh semua kamu berhatihan semua yang teman-teman berkawan berhati yang siapa kita siapa kita siapa kita pengetahun sehat pengetahun nombor tbfd nombor tbfd nombor tbfd nombor nombor tbfd nombor nombor Selamat menikmati 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 pasal jalan pasal jalan menurut dicara ke tempat minum pengen bikin pokok betul semuanya ya Ogo Ojo Lali sampai ini sampahnya tolong diperhatikan sekali lagi oke terima kasih mohon perhatian semuanya sampahnya sepakat ya yang teman-teman dulu ya si kenang-teman jantung yu ini dari mana ini? berkontribusi dari Nantepulama sangat banyak sekali sosial, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan sampai politik semuanya dan ini sebenarnya momentum buat kawan-kawan NU semuanya untuk bisa berkontribusi bagaimana menatap masa depan dan terlibat di dalamnya maka tadi kita ngobrol banset kegiatannya menjaga keamanan sekitar ikut terlibat dalam kegiatan sosial termasuk bencana luar biasa anak-anak tadi ada santri dari madrasah yang mereka ternyata juga punya cita-cita tinggi saya mau jadi politisi pak jadi artinya anak-anak yang di bawah naungan NU ternyata juga punya cita-cita yang luar biasa dan sudah banyak contohnya yang jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat publik, jadi pengusaha dan jadi kiai-kiai dan nyai-nyai yang luar biasa yang selalu memberikan ketenangan kepada anak-anak bansa yang selalu memberikan ceramah-ceramah yang menyejukkan dan itu saya kira yang bisa jadi penggunaan harapan gitu belum Indonesia Merdeka sudah ada kok dan cerita berwatan Pintaliman itu kontribusi spirit nasionalisme dari produk pesantren kan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!